Dalam nama Tuhan Yesus, berbagi firman Tuhan. Sudah dari, hari ini saya mengambil tema pengajaran tentang iri hati. Dalam minggu ini juga ada cerita di kelas sabar tentang iri hati. Iri hati sering kita dengar di dalam Alkitab, kita baca dalam Alkitab, kita dengar di dalam Khotbah. Tentang iri hati, apakah iri hati itu sesimpel yang kita pikirkan? Artinya, oh ingin sama dengan orang lain, apakah itu namanya iri hati? Dan kita tahu bahwa iri hati ini sudah ada sejak awal. Ketika Adam dan Hawa melahirkan Kain dan Habel, disitu sudah ada iri hati di dalam hati manusia. Kain, karena iri hati, dia membunuh Habel. Kita bisa bayangkan bagaimana hati yang iri hati bisa melakukan hal yang demikian. Jadi, kita bisa melihat tidak sesimpel yang kita pikirkan. Dan iri hati ini merupakan dosa yang mematikan. Ya, di dalam seven deadly sins. Ya, dosa yang mematikan. Ada tujuh dosa, dan salah satunya adalah iri hati. Dan kita tahu, kita diselamatkan oleh Tuhan melalui baptisan seperti yang sudah dikotbahkan kemarin oleh pendeta Yabes. Bagaimana hidup manusia diselamatkan, mendapatkan pengampunan. Kemudian, dia mendapatkan predikat, status sebagai anak Allah. Namun, demikian, setelah kita mendapatkan status sebagai anak Allah, hidup kita diharapkan diperbaharui, dibentuk menjadi serupa dengan Allah. Mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan berarti kita sudah 100% selamat. Yang bisa menyebabkan kita jatuh rohani kita. Salah satunya adalah iri hati. Nah, saudari-saudari, apakah iri hati itu? Kita akan melihat. Saya akan coba share ya. Tidak bisa dipindah ya. Yang pertama, berdasarkan Carrie Fisher, iri hati itu adalah racun di dalam diri seseorang. Perasaan iri hati adalah seperti halnya, diri sendiri meminum racun, namun mengharapkan orang lain yang selaka karenanya. Jadi, sesungguhnya, iri hati ini adalah merupakan racun di dalam hati kita. Nah, tapi harusnya jika seorang meminum racun, itu yang mati adalah dirinya sendiri. Namun tidak demikian, racun diminum diri sendiri, tetapi celakanya itu diharapkan orang lain. Itu iri hati. Iri hati adalah suatu perasaan kesal yang menimbulkan sakit hati terhadap suatu keuntungan atau keberhasilan yang dinikmati oleh orang lain. Disertai dengan keinginan atau hawa nafsu untuk memiliki keuntungan atau keberhasilan yang serupa. Jadi, iri hati itu ketika melihat seseorang berhasil, sukses, maka timbul rasa tidak senang, tidak suka, mungkin rasa kesal, dan mungkin rasa sakit hati. Nah, ketika kesal, sakit hati melihat keberhasilan daripada orang lain, tidak berhenti sampai di situ. Dia pun menginginkan hal yang sama, keberhasilan yang serupa dengan orang lain. Ada sebuah hawa nafsu, keinginan, untuk bisa serupa dengan orang lain. Nah, bagaimana dengan Betran Russell ya, dalam Conquest of Happiness. Dikatakan bahwa iri hati itu adalah perusahaan kebahagiaan. Jadi, kebahagiaan seseorang bisa dirusak oleh karena iri hati. Seharusnya dia bahagia, tapi karena iri hati dia tidak menjadi bahagia. Dan, bukan di situ. Ketika dia tidak bahagia, dia berharap orang lain pun tidak bahagia. Ya, itu iri hati. Dan, seringkali iri hati itu melipatkan sebuah niat. Rencana untuk mengalahkan. Menggagalkan keberhasilan orang yang dia dengki. Ada niatan, ada hati. Nah, kemudian berdasarkan daripada Piskolog Perot dan Smith Itu mengatakan bahwa perasaan iri hati Sebagai perasaan kedengkian yang terjadi pada saat seseorang merasa kurang Di dalam kualitas, keberhasilan, kepemilikan dibanding orang lain. Dan, ada keinginan untuk mendiadakan hal-hal yang demikian. Jadi, dia ada keinginan untuk menghilangkan kelebih-kelebihan yang mereka miliki. Itu iri hati. Dari definisi-definisi yang baru kita lihat Luar biasa sekali Kandungannya yang ada di dalam iri hati Saudara-saudari Dalam bahasa Yunani Saya tidak bisa siar, tidak apa-apa Dalam bahasa Yunani Iri hati Iri hati bisa disamakan dengan dengki Yaitu di bahasa Yunani Petonos Tidak perlu dihakal dan tidak perlu tahu pun, tidak apa-apa Tetapi, kita hanya mengetahui saja Bahwa di dalam Filipi pasal 1 ayat 15 Bisa kita buka Filipi pasal 1 ayat 15 Kita bisa buka di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-15 Dikatakan, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki Dan perselisihan Tetapi, ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik Nah, di sini Iri hati bisa makan dengan dengki Dalam bahasa Yunani Dalam kalimat ini Bahwa ada orang yang memberitakan Injil Tuhan Karena dengki dan perselisihan Tetapi, ada yang melakukannya dengan maksud yang baik Semoga kita melayani Tuhan Dengan hati yang tulus Dengan kasih kita pada Tuhan Nah, seharusnya Demikian juga di Galatia pasal 5 ayat 26 Galatia pasal 5 ayat 26 Kita bisa lihat Galatia pasal 5 ayat 26 Dan janganlah kita gila hormat Janganlah kita saling mendengki Menantang dan saling mendengki Di sini juga iri hati Di katakan sebagai dengki Jadi, ketika seorang mengejar status Untuk diakui Untuk dilihat banyak orang Hati-hati Jangan sampai menjadi dikatakan Di sini lebih tajam lagi Dikatakan gila hormat Untuk mendapatkan status Dan yang lebih parah Adalah ketika saling menantang Dan saling mendengki Itu akan merusak Pekerjaan di rumah Tuhan Terus dari Nah, bahasa Ibrani Sorry, ada satu lagi Iri hati bisa juga Disamakan dengan jelos Kecemburuan Kecemburuan Itu bisa dilihat di kisah para rasul Pasal 13 ayat 45 Kisah rasul pasal 14 ayat 45 Bisa dibuka Sorry, kisah para rasul Pasal 13 ayat 45 Kisah para rasul pasal 13 ayat 45 Dikatakan bahwa Akan tetapi ketika orang Yahudi Melihat orang banyak itu Penulang mereka dengan iri hati Dan sambil menghujat Mereka membantah Apa yang dikatakan oleh Paulus Ini adalah Bisa iri hati disini Bisa disamakan dengan Kecemburuan Jadi kalau bahasa Yunani Mereka menyebutnya jelos Kecemburuan Kecemburuan bisa menghinggapi Setiap orang Banyak orang Kalau bahasa Ibraninya itu Di dalam pengkotbah pasal 4 Ayat 4 Kita lihat Pengkotbah pasal 4 Ayat 4 Di dalam pengkotbah pasal 4 Ayat 4 ini Pengertian iri hati Adalah persaingan Ya Persaingan Saya bacakan Dan aku melihat bahwa Segala jari payah Dan segala kecakapan Dalam pekerjaan Adalah iri hati Seorang terhadap yang lain Ini pun kesiasaan Dan usaha menjaringan Jadi Iri hati pun bisa Pengertiannya adalah Persaingan Di dalam dunia bisnis Di dalam Pekerjaan Di dalam sekolah Di dalam pemerintahan Dimanapun Di dalam gereja Dimanapun Bisa terjadi persaingan Ya Dan itu termasuk Bagian daripada Iri hati Dan Bahasa latinnya Ada yang namanya Invidia Akar kata Dari invidia Yaitu Ada kecemburuan Ada perselisihan Ada niat jahat Ada berperasangka buruk Memandang dengan niat jahat Dan ingin mencelakakan Jadi Iri hati itu Merupakan satu akar Ya Akar Dari suatu perbuatan jahat Nah Sudah sedari Iri hati Bukan berasal Dari Tuhan Oleh karena itu Tuhan Sering mengatakan Bahwa Jangan Jangan Menjadi Iri hati Dan Iri hati itu Bagian dari Perbuatan Jahat Ya Dari hawa nafsu Dan dari setan-setan Dikatakan demikian Oleh karena itu Itu bukan berasal Daripada Tuhan Kita bisa baca Di dalam Yakobus Pasal 3 ayat 16 Kita lihat di dalam Yakobus Pasal 3 Ayat 16 Saya akan bacakannya Dari ayat 14 terlebih dahulu Bisa ya Yakobus 3 Ayat 14 Sampai 17 Yakobus Pasal 3 Ayat 14 Jika kamu Menaruh perasaan Iri hati Dan kamu Memendingkan diri Sendiri Janganlah kamu Memegahkan diri Dan janganlah Berustak Melawan kebenaran Itu bukanlah Hikmat Yang datang Dari atas Tetapi Dari dunia Dari nafsu Manusia Dari setan-setan Sebab Di mana Ada iri hati Dan mementingkan Diri sendiri Disitu ada Kekacauan Dan segala macam Perbuatan jahat Tetapi Hikmat Yang dari atas Adalah pertama-tama Murni Selanjutnya Pendamai Peramah Penurut Penublas Kasihan Dan buah-buah Yang baik Tidak memihak Dan tidak menapi Kalau berdasarkan Kitab Yakobus Ada iri hati Bisa ada Kekacauan Dan kemudian Jika Orang yang Mempunyai Hikmat Dari atas Di dalam Hatinya Tidak akan Ada Iri hati Itu firman Tuhan Tapi kita akan Bahas nanti Lebih dalam Nah Saudara-saudari Di dalam Alkitab Kita akan Melihat Cerita Kisah Tentang Iri hati Ini Kita bisa Melihat Yaitu Raja Saul Kita bisa Lihat Raja Saul Bagaimana Dia bisa Timbul Iri hati Kita lihat Di dalam Bisa buka Di dalam 1 Samuel Pasal Yang ke 18 Di dalam 1 Samuel Pasal Yang ke 18 Itu Menceritakan Tentang Daud Iri hati Tentang Saul Iri hati Kepada Daud Mengapa Hal ini Bisa Terjadi Sudah 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 Kita tahu Kisah Goliat Dan Daud Dimana Daud Mengalahkan Goliat Kemudian Akhirnya Daud Menjadi Prajuritnya Saul Dia Mengepalai Para Prajurit Dan Selalu Mendapatkan Kemenangan Karena Memang Dia adalah Orang Yang Duh Rapi Tuhan Dan Disertai Oleh Tuhan Namun Demikian Apa Yang Terjadi Ketika Daud Kembali Di Dalam Peperangan Daud Mendapatkan Satu Pujian Dan Tarian Dari Perempuan Perempuan Kalau Sesuai Lihat Samuel Pasal 18 Ayat 7 Kita Lihat Bahwa Mereka Menari Nari Dan Menyanyi Berbalas Balasan Katanya Saul Mengalahkan Beribu Ribu Musuh Tetapi Daud Berlaksa Laksa Nah Sebenarnya Yang Nyanyi itu Adalah Perempuan Ya Mungkin Ya wajarlah Mungkin Lihat Daud Kan Masih Gujangan Ya Ya Seperti itu Kita juga Tidak Mengerti Jadi Perempuan itu Memuji Daud Seperti itu Hanya sayang Dibandingkan Dengan Saul Ya Nah Pujian Itu Bisa Berefek Positif Bisa Berefek Negatif Artinya Ketika Seorang Dipuji Bisa Memberikan Semangat Kepada Orang Itu Bisa Memotivasi Orang Itu Ya Bisa Lebih Semangat Lagi Lebih Giat Lagi Di Dalam Melakukan Apa Yang Telah Dia Lakukan Namun Iri hati Pun Bisa Membuat Seseorang Menjadi Sombong Ya Kesombongan Bisa Mungkin Dia Merasa Dirinya Wah Lebih Tinggi Lebih Hebat Dan Sebagainya Atau Menjadi Orang Yang Merasa Disertai Tuhan Luar Biasa Atau Bagaimana Ya Jadi Ada Kesombongan Di Dalam Dirinya Tetapi Pujian Pun Bisa Membuat Orang Sekelilingnya Yang Mendengar Bisa Menjadi Iri hati Nah Ini Yang Dialami Oleh Saul Ketika Mereka Mendapat Ketika Daud Mendapat Puji Pujian Saul Menjadi Marah Menjadi Dengki Dengki Dalam Hatinya Kita Lihat Di Dalam Ayat Yang Kedelapan Ayat Delapan Sampai Sembilan Lalu Bangkitlah Amarah Saul Dengan Sangat Dan Perkataan Itu Menyebalkan Hatinya Sebab Pikirnya Kepada Daud Diperhitungkan Mereka Berlaksa-laksa Tetapi Kepadaku Diperhitungkan Beribu-ribu Akhirnya Jabatan Bajak Itu Pun Jatuh Kepadanya Sejak Hari Itu Maka Saul Selalu Mendeki Kepada Daud Kita Bisa Lihat Bahwa Saul Menjadi Iri hati Kepada Daud Seharusnya Saul Bersyukur Punya Prajurit Yang Luar Biasa Ya Namun Tidak Demikian Dia Saul Mendengarkan Pujian Dari Mereka Kemudian Menjadi Marah Ya Kemudian Menjadi Mendengki Arti Mendengki Di sini Artinya Dia ingin Bisa Melakukan Suatu Perbuatan Perbuatan Yang Niatan Yang Tidak Baik Kita Katakan Sebuah Niatan Yang Jahat Dan Kita Saul Dan Kita Tahu Bahwa Saul Sudah Ditinggalkan Tuhan Karena Dia Sudah Meninggalkan Sudah Melakukan Dosa Yang Besar Dihadapan Tuhan Yang Seharusnya Dia Tidak Boleh Lakukan Tapi Dia Lakukan Apa Yang Terjadi Yang Lebih Menakutkan Adalah Roh Jahat Yang Datang Roh Jahat Kita Bisa Baca Di Dalam Ayat 10 Dan 11 Keesokan Harinya Roh Jahat Yang Daripada Allah Itu Berkuasa Atas Saul Sehingga Ia Kerasukan Di Tengah Tengah Rumah Sedangkan Daud Main Kecapi Seperti Sehari Hari Ada pun Saul Ada Tombak Di Tangannya Saul Melemparkan Tombak Itu Karena Pikirnya Baiklah Aku Menancapkan Daud Kedingging Tetapi Daud Mengelak Sampai Dua Kali Seles Dari Saul Sedemikian Dengkinya Dan Ada Roh Jahat Yang Ada Sampai Di Dalamnya Sampai Dia Dengan Terang Terangan Yaitu Membunuh Saul Eh Membunuh Daud Ketika Daud Bermain Kecapi Ketika Ada Tombak Di Sampinya Dia Langsung Melemparkan Tombak Itu Itulah Kedahsyatan Daripada Kiri Hati Dan Degi Ketika Tidak Berhasil Apa Yang Dilakukan Oleh Saul Dia Berencana Mempunyai Rencana Dan Niatan Niatanya Apa Yaitu Akhirnya Karena Tidak Berhasil Saul Mengangkat Daud Menjadi Kepala Pasukan Seribu Kenapa Daud Mengangkat Saul Mengangkat Daud Menjadi Pasukan Seribu Kepala Pasukan Seribu Karena Kalau Setiap Peperangan Dia Ada Di Depan Dia Ada Di Depan Dan Resiko Untuk Tewas Lebih Besar Jadi Sungguh Mengangkat Daud Meninggikan Daud Tetapi Dengan Adanya Jebakan Di Dalamnya Dengan Adanya Keinginan Yaitu Agar Saul Agar Daud Tewas Dalam Peperangan Nah Kita Bisa Melihat Bagaimana Hati Yang Iri Hati Itu Dalamnya Penuh Dengan Rencana Rencana Nyatan Yang Tidak Baik Dan Nyatan Yang Jahat Kadang Meninggikan Namun Sebenarnya Menjatuhkan Menjebak Nah Kalau Kita Baca Di Bagian Bawahnya Ketika Tidak Berhasil Apa Yang Dia Lakukan Dia Mau Memberikan Anaknya Pertama Merak Tapi Hanya Tidak Jadi Kemudian Mikal Karena Mikal Dia Suka Cinta Kepada Daud Dia Mau Berikan Kedaud Padahal Dia Benci Dan Dia Menyuruh Prajuritnya Untuk Memberitahu Bisikan Kepada Daud Raja Saul Suka Sama Daud Suka Disitu Kita Lihat Segala Carapun Dilakukan Sekalipun Kebohongan Saul Tidak Suka Sama Daud Ingin Menjebak Tetapi Saul Berbisik Berbisik Kepada Pegawainya Dia Berharap Supaya Daud Mau Menjadi Mantunya Karena Apa yang Diminta oleh Saul Sebagai Maskawin Yaitu 100 Pulikatan Daripada Orang-orang Filistin Karena Dia Berharap Ketika Berperang Dengan Orang Filistin Dia Bisa Tewas Di Taman Orang Filistin Nah Sudah Sudari Dalam Perjalanannya Ketika Tidak Berhasil Akhirnya Daud Melarikan Diri Apa Yang Terjadi Apakah Sudah Berhenti Sampai Disitu Apa Yang Dilakukan Oleh Saul Tidak Dia Mengerahkan Semua Pasukan Mengerahkan Pasukan Mencari Info Dimana Daud Berada Kalau Daud Berada Disitu Dikejarnya Oleh Saul Dengan Maksud Untuk Membunuhnya Kita Bisa Melihat Bahwa Hati Saul Tidak Tenang Selama Daud Masih Hidup Karena Ada Rasa Takut Rasa Dengki Ada Rasa Kemarahan Akhirnya Itulah Yang Ingin Membinasakan Daripada Daud Kita Bisa Melihat Akhir Dari Kisah Ini Walaupun Akhirnya Saul Harus Tewas Namun Seumur Hidup Saul Daud Menjadi Musuhnya Kita Bisa Lihat Setelah Jadi Tetap Padas Siapnya Iri Hati Itu Di Dalam Diri Seseorang Sungguh Karena Di Dalam Iri Hati Itu Seseorang Dia Tidak Mau Kalah Dia Harus Berada Di Atas Ada Persaingan Dan Orang Yang Dia Dengki Harus Berada Di Bawah Tidak Boleh Melebihi Dia Kemudian Apapun Caranya Dia Bisa Lakukan Entah Dengan Memakai Orang Dengan Mengatangatai Dengan Menyindir Berusaha Menyakiti Membuat Malu Menjatuhkan Itu Bisa Dilakukan Hati Yang Diri Hati Makanya Dikatakan Sebagai Akar Dari Sebuah Kejahatan Dari Sebuah Perbuatan Jahat Ada Orang Iri hati Itu Baik Tidak Kalau Ada Orang Mengatakan Baik Itu Tidak Iri hati Baik Loh Bisa Membuat Orang Lebih Jiat Lebih Maju Tidak Ada Kata Iri hati Itu Baik Kalaupun Membuat Seorang Ingin Maju Itu Namanya Motivasi Bukan Iri hati Jadi Kalau ada Seorang Ingin Sama Seperti Dia Ingin Sama Seperti Koko Berprestasi Itu Bukan Iri hati Iri hati Itu Kalau Dia Melakukan Hal Yang Jahat Koko Koko Nontek Waktu Ujian Dan Blablabla Sebagainya Kemudian Cerita Sama Teman-teman Kadang-kadang Orang Suka Banding-bandingin Tuh Kayak Koko Pinter Belajar Terus Terus Ngetuk Iya Kok Sintunya So Dan Lain Sebagainya Mungkin Seperti itu Bisa Seperti itu Nah Kalau kita Ingin Seperti Berprestasi Itu Kemudian Kita Berusaha Itu Motivasi Tapi Kalau Sampai Melakukan Hal Yang Tidak Baik Itu Artinya Iri hati Jadi Kita Harus Memahami Hal Demikian Karena Iri hati Ini Sungguh Luar Biasa Kita Bisa Melihat Daripada Perjalanan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ketika Disalibkan Itu Juga Karena Iri hati Iri hati Daripada Imam Imam Kepala Imam Imam Kepala Dia Ketika Setelah Yesus Ditangkap Setelah Yesus Ditangkap Kita Lihat Di dalam Kitab Matius Ya Sebesar Dari Kita Lihat Di dalam Kitab Matius Pasal 26 Ayat 59 Matius Pasal 26 Ayat 59 Sampai 62 Saya Bacakan Matius Pasal 26 Ayat 59 Sampai 62 Imam Imam Kepala Malah Seluruh Makam Agama Mencari Kesaksian Palsu Terhadap Yesus Supaya Ia dapat Dihukum Mati Tetapi Mereka Tidak Memperolehnya Walaupun Tampil Banyak Saksi Dusta Tetapi Akhirnya Tampillah Dua Orang Yang Mengatakan Orang Ini Berkata Aku Dapat Merubukan Baik Allah Dan Membangun Kembali Dalam Tiga Hari Lalu Imam Besar Itu Berdiri Dan Berkata Kepadanya Tidak Kau Memberi Jawab Atas Tuduhan Saksi Saksi Ini Tadak Kau Selesai Ini Adalah Imam Imam Kepala Di Dalam Iri Hati Mata Rohani Itu Bisa Buta Apapun Akan Dilakukan Padahal Dia Adalah Seorang Imam Imam Kepala Namun Karena Iri Hati Mata Rohani Buta Mereka Mencari Kesalahan Yesus Dengan Memberikan Saksi Saksi Dusta Kemudian Namun Demikian Ada Kata-kata Yesus Yang Dipakai Oleh Saksi Saksi Itu Dan Akhirnya Yesus Harus Disalikan Ketika Disalikan Sebelum Disalikan Seperti Kebiasaan Dari Mereka Ada Yang Boleh Dilepaskan Sudah 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 Ini Tidak Ada Hubungan Dengan Pemilihan Ya Kita Berdoa Bagi Pemilihan Yang Terbaik Untuk Mereka Biarlah Kita Dukung Tuhan Kita Berdoa Biarlah Kendakuan Menjadi Nah Ketika itu Pada hari Besar Boleh Dipilih Siapa Yang Mau Dibebaskan Barabas Atau Yesus Padahal Barabas itu Berjelas-jelas Pembunuh Dan Pemberontak Di Dalam Di Dalam Kehidupannya Ya Yang mereka Tahu Dia itu Seorang Pembunuh Dan Perontak Tetapi Apa Yang Terjadi Justru Barabas Yang Dibebaskan Yesus Yang Disalimkan Jadi Itulah Mata Hati Buta Ya Buta Rohani Itu Yang Terjadi Pada Imam-imam Kepala Sudah 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 Begitu Sudah Siapnya Iri hati Dalam Kehidupan Manusia Segala Macam Kejahatan Bisa Terjadi Dan Kita Ada Sebuah Kisah Ya Sebuah Cerita Kita Tahu Bahwa Bahwa Kebiasaan Daripada Orang Tiongfa Ya Kalau Orang Tiongfa Itu Anak Laki Lebih Dihargai Dipada Anak Perempuan Ya Anak Laki Lebih Dihargai Dipada Anak Perempuan Kemudian Anak Laki Ini Kemudian Perlakuan Daripada Orang Tuan Yang Itu Berbeda Jadi Anak Perempuan Itu Kadang-kadang Bisa Dianggap Anak Tiri Dan Ada Kejadian Juga Kadang-kadang Anak Perempuan Itu Dibuang Dikasih Orang Dia Lebih Cenderung Ambil Anak Laki Jadi Pada Saat Itu Anak Perempuannya Ya Dibedakan Dengan Anak Laki Laki Ketika Anak Perempuannya Menikah Kemudian Hamil Dia Diperlakukan Sebagai Putri Ya Diberi obat Walaupun Bagaimana Diberi Makana Yang Sehat Ya Tentu Senang Ya Anak Perempuannya Tapi Apa Yang Terjadi Ketika Itu Mantunya Yang Perempuan Jadi Dari Anak Laki Istri Daripada Anak Lakin Yang Tua Itu Pun Hamil Itu Pun Hamil Maka Mulailah Terjadi Perbedaan Sikap Ya Lebih Memperhatikan Yang Perempuan Mantu Perempuan Yang Tua Kemudian Diberikan Makanan Yang Sehat Namun Kemudian Terjadilah Keguguran Pada Mantu Perempuan Tua Ini Nah Ada Ada Lagi Anak Yang Satu Lagi Dari Anak Laki Laki Mantu Yang Lebih Muda Lagi Hamil Ketika Hamil Maka Mama Mertuanya Bilang Mantu Yang Lebih Tua Kamu Buatkan Obat Untuk Mantu Yang Muda Ini Siapkan Obat Dia Nurut Dia Buatkan Obat Untuk Kandungannya Tapi Apa yang Terjadi Ketika Dia Membuat Obat Dia Mencampurkan Sesuatu Dalam Obat Itu Yang Bisa Menyebabkan Gengguran Atau Bahaya Bagi Mamanya Maupun Anaknya Bagaimana Dengan Anak Perempuannya Anak Perempuannya Melihat Anak Perempuannya Tahu Tapi Tidak Bicara Tidak Mencegah Dan Tidak Melakukan Apa-apa Membiarkan Hal itu Terjadi Nah Ini Kadang-kadang Perbedaan Sikap Bisa Menyebabkan Iri hati Satu Dengan Yang Lain Tapi Sungguh Mengerikan Jika Hal itu Terjadi Karena Satu Dengan Yang Lain Saling Meminasakan Nah Saudara Dari Urayan Tentang Iri hati Ini Kita Hendaknya Berhati-hati Untuk Tetap Mawas Diri Dalam Kehidupan Kita Karena Iri hati Ini Selain Merusak Diri Juga Merusak Orang Lain Bisa Mendapatkan Kekacauan Entah Dimanapun Yang dimaksud Adalah Salah satunya pun Di dalam Pelayanan Di rumah Tuhan Karena Iri hati Jangan Sampai Terjadi Perselisihan Pelayanan Tuhan Terganggu Terhalangi Oleh Hal-hal Yang demikian Kemudian Saling Saling Menyikut Saling Mengata-ngatain Saling Menyindir Dan lain Sebagainya Karena Sungguh Mengerikan Kalau Hati Tidak ada Akhiri hati Kita Tidak Akan Ada Hal-hal Yang demikian Nah Saudara-saudari Pendidikan Anak pun Penting Tentang Iri hati Ini Kita Harus Demikian Juga Orang tua Harus Memperhatikan Kepada Anak-anak Anak Janganlah Memandang Rendah Anak-anak Atau Meremehkan Kondisi Daripada Anak-anak Kadang-kadang Mungkin Anak-anak Melihat Temannya Mempunyai Sepatu Baru Pakaian Baru Atau Mempunyai Mainan Baru Kita Hendaknya Memperhatikan Ada Beberapa Reaksi Dari Anak Ketika Melihat Temannya Memiliki Hal-hal Yang demikian Yang pertama Dia mungkin Tidak Meminta Kepada Orang tuannya Dia Hanya Mengajak Main Temannya Ya Dengan Reaksi Biasa Mungkin Hal ini Bisa Terjadi Namun Ada Anak Dia Tidak Ngomong Apa-apa Sama Orang Tuanya Karena Iri hati Yang tidak Bisa Diungkapkan Akhirnya Dia Mengganggu Temannya Bermain Mungkin Sampai Bertengkar Akhirnya Merusak Mainan Kita Sebagai Orang Tua Hendaknya Berhati-hati Terhadap Apa Yang Terkandung Di Dalam Hati Anak Kita Terhadap Sikap Yang Keluar Daripada Anak Kita Anak Kita Mungkin Kita Mendengar Daripada Anak Kita Anak Kita Mungkin Mengatakan Bahwa Iya Aku Mau Ajak Main Tapi Dia Nggak Mau Dia Nggak Mau Kasih Pinjem Blah Blah Mungkin Anak Itu Memberikan Alasan Kepada Kepada Mamanya Kemudian Mamanya Ya udah Biarkan Aja Dia Emang Pelit Tidak Mau Main Tidak Mau Kasih Pinjem Udah Main Sebagainya Jadi Hendaknya Kita Harus Hati-hati Banyak Sekali Alasan Untuk Membenarkan Yiri Hati Itu Nah Saudara-saudari Ada Juga Anak Mungkin Yang Mengungkapkan Mengungkapkan Keinginannya Kepada Orang Tua Aduh Mungkin Mami Aku Juga Mau Mainan Itu Dong Dan Sebagainya Tolong Jangan Difonis Sebagai Hati Yang Iri Hati Karena Anak-anak Melihat Aduh Bajunya Bagus Sepatunya Bagus Aduh Mainannya Asik Kadang-kadang Timbul Ingin Itu adalah Hal Yang Wajar Hanya Bagaimana Kita Menyikapi Terhadap Anak Itu Kita Mau Membelikannya Atau Kita Tidak Mau Membelikan Kalau Tidak Mau Membelikan Bagaimana Kita Harus Berkata Pada Anak Itu Kalau Anak Itu Kalau Kita Ingin Membelikan Mungkin Kita Memotivasi Dia Oke Kamu Tabung Ya Uang Jajat Kamu Nanti Sudah Terkumpul Kamu Boleh Beli Mainan Itu Ya Terus Kedua Atau Kamu Sudah Banyak Mainan Mainan Kamu Masih Bagus Bagus Loh Apa Yang Kamu Punya Dia Nggak Punya Ya Jadi Bersyukurlah Dengan Apa Yang Kamu Punya Kamu Ajak Dia Bermain Ambil Mainan Kamu Bermain 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 Bersama Sama Ya Jika Temannya Itu Tidak Mau Main Kita Tidak Perlu Memaki Temannya Itu Tetapi Oh Dia Nggak Mau Bermain Berdua Nggak Apa-apa Dia Mau Main Sendiri Kamu Bermain Bermain Dengan Yang Bermain Banyak Hal-hal Yang Harus Kita Perhatikan Di Dalam Menyelami Anak Kecil Itu Jangan Anggap Remeh Hal-hal Yang Dilakukan Karena Kalau Kita Tidak Menangani Dengan Baik Maka Perasaan Iri hati Itu Akan Menjadi Efek Yang Tidak Baik Seperti Merusak Berkelahi Dan Lain sebagainya. Nah saudara-saudari kita bisa melihat ya bahwa sama sekali tidak ada kebaikan di dalam iri hati. Tidak ada kebaikan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan bahwa iri hati itu merupakan duniawi. Sebagai duniawi dan sebagai perbuatan manusiawi. Jangan kita berpikir kemudian manusiawi kalau kita masih manusia gitu ya. Emang kita masih manusia. Tetapi Tuhan mau kita untuk menyempurnakan kerohanian kita. Ketika suatu kali kita menghadapi rasa iri hati, maka Tuhan telah memberi tahu bagaimana kita harus melakukannya. Nah saudara-saudari Firman Tuhan tentang iri hati ini. Hari ini bagian pertama yaitu kita melihat kedahsyatan dan pengerian daripada iri hati. Oleh karena itu kita harus nanti harus waspada memohon pertolongan Tuhan. Nah tentang bagaimana kita menghadapi iri hati, semoga pada pen kesempatan kita sama-sama belajar, kita sama-sama membahas bagaimana tentang iri hati ini. Sekian firman Tuhan pagi hari ini, biarannya menjadi renungan, menjadi berkat bagi kita semua. Kita kembali.